Di Mas Riyadi, warga desa Lubuk, Nagodang, Kabupaten Keriji, anggota TNI Gadungan yang berhasil ditangkap tim reskrim Polres Kerinci di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam TNI, baret hujau, kartu anggota, dan ATM. TNI Gadungan ini melakukan aksi penipuan kepada warga keriji dengan modus bisa memasukkan anak korban menjadi anggota TNI dengan syarat harus membayar uang kepada pelaku untuk memuluskan korban masuk TNI. Bahkan pelaku meyakinkan korban dengan cara membawa korban ke Jambi untuk ditemukan dengan seseorang. Aksi pelaku terungkap, lantaran korban curiga, berkasnya tidak dimasukkan oleh pelaku. Rasa kesal, korban mengejar pelaku dan melaporkan kepada orang tuanya yang tinggal di keriji. Merasa tidak puas, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci. Polisi bergerak cepat melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di rumahnya di keriji. Sesuai laporan, pelukan perubahan 34 juta, betul, mereka juga punya KTA dengan berpangkat serka, tapi bajunya berpangkat berbatu. Terima kasih.